Kala hari kiamat itu telah datang, Malaika Jibril akan berkeliling di neraka. Beliau pun terus berputar selama 4.000 tahun lamanya. Tiba-tiba terdengar suara munajat dari dalam bara api neraka. Ya Manan, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dhal Jalali Wal Ikram. Mendengar suara itu, Malaika Jibril pun kembali dan bersujud di bawah kaki Ares. Seraya memohon, Ya Tuhanku, di neraka aku mendengar suara seorang muslim menyebut namamu. Ya Hanan, Ya Manan, aku yakin dia adalah umat Muhammad. Engkau juga tahu bagaimana persahabatanku dengan Muhammad. Aku ingin berbuat baik melalui kedudukan Muhammad. Berilah mandat syafaat kepadaku. Allah dengan keagungannya menjawab, Aku mengizinkanmu memberi syafaat kepadanya dan aku menyerahkan dia kepadamu. Malaika Jibril kemudian bergegas menemui penjaga neraka. Wahai Malaikat Malik, Allah telah memberikan izin kepadaku. Keluarkanlah orang yang sedang berucap, Ya Hanan, Ya Manan, dan serahkan dia kepadaku. Baiklah, jika itu atas perintahnya. Malaikat Malik pun kemudian menelusuri neraka hingga seribu tahun lamanya. Namun pencarian itu sia-sia. Tidak ada satupun penghuli neraka yang terdengar mengucapkan fikir itu. Wahai Malaikat Jibril, Di neraka api telah berkobar dan menyala-nyala. Aku tidak bisa menemukannya. Baiklah, jika begitu. Malaikat Jibril pun kemudian kembali menghadap Allah. Wahai Tuhanku, Malaikat Malik tidak bisa menemukannya. Dimanakah sekiranya posisi dia saat ini? Kemudian Allah pun menunjukkan posisi orang tersebut dan menyuruhnya memberitahu kepada Malaikat Malik. Wahai Malaikat Malik, orang itu berada di dasar sebuah lembah. Bawalah dia kepadaku. Baiklah. Kemudian Malaikat Malik menelusuri lembah tersebut dan benar orang yang dimaksud berada di sana dengan kondisi yang sudah mengenaskan. Apakah kamu datang untuk menambah siksaanku atau akan membebaskanku? Aku tidak tahu. Tapi Malaikat Jibril sedang menunggumu. Ikutlah dengannya. Kemudian dibawalah orang tersebut oleh Malaikat Jibril untuk menghadap kepada Allah. Lantas Allah berfirman, Wahai hambaku, bukankah aku telah mengutus seorang Rasul kepada kalian? Bukankah Rasul itu telah memerintahkan kalian untuk melakukan kebaikan? Dan bukankah ia telah melarang kalian melakukan kemungkaran? Benar, Wahai Tuhanku. Hanya saja aku telah menghalimi diriku sendiri. Aku mengakui dosa-dosaku. Maka ampunilah aku, Wahai Tuhanku. Demi hak apa yang telah aku ucapkan selama 40 ribu tahun di dalam neraka, yaitu, Ya Hanan, Ya Manan. Ampunilah aku, Wahai Tuhanku. Lantas Allah pun berfirman, Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaatnya. Kemudian malaikat Jibril membawa orang tersebut ke sebuah telaga untuk membersihkan bekas-bekas siksaannya di neraka. Setelah itu, ia dibawa masuk ke dalam surga dan diserahkan kepada Baginda Muhammad SAW.